Di sini saya bertanya, kenapa orang-orang tidak menarapkan sanksi yang tegas? Untuk saya, harus ada kandungan dan situasi yang tegas, dan sanksi yang tegas untuk orang-orang sebut. Angkat 3 Agustus tahun 2023, secara resmi, kami membuka kegiatan pelatihan pendidikan warna kerajaan untuk pelajar SMPP, SMPT, dan masyarakat umum di wilayah Kota Jayapura, di jangka bersama-sama. Dokterandus Amosolesa MSI, Asisten Setda Kota Jayapura, dan pemanggu kepentingan baik dari Kesbangpol Kota Jayapura, Kesbangpol Provinsi Papua, Mapol Resta Kota Jayapura, dan Kodim 1701 Jayapura, bersama-sama membuka kegiatan pendidikan bela negara bagi pelajar SLTP, SLTA, dan masyarakat Kota Jayapura tahun 2023, di BPMP Kota Raja Jayapura, Kamis 3 Agustus 2023. Kegiatan pendidikan bela negara dari pemerintah kota ini mengundang pemateri, seperti Kapol Resta Jayapura Kota, Ajun Kombes Pol Dr. Victor Deyan Magbon SHSI KMH MSI, Kabit Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Papua, Raimondus Mote SSTP MSI, Kepala Staff Kodim 1701 Jayapura, Letkol Armet Mustapalara STMIP. Kegiatan industrialisasi wawasan kebangsaan ini, kami berharap bahwa generasi muda ini, terutama berpikir kata SLTP dan SLTP, kita menanam perangkat kinta tanah air, kinta negara secara dunia, kita menanamkan kepada anak-anak kita, sehingga dalam perubangan, mereka yang begitu cepat, mereka bisa hasil bagi alat penangkau untuk lebih mengembangkan negara mereka yang tetamu. Yang kedua, bahwa mempelan negara begitu adalah amat, dengan memiliki hak dan kewajiban warga negara. Kau tahu itu, suka atau tidak suka, kita sebagai warga negara, republish di Indonesia, kita harus tampil kembaraan negara kita. Tapi, saya ingin mereka tidak boleh terasa bagaimana memiliki cinta tanah air, nasionalismenya sekarang semakin memudah. Jadi, pendidikan warga negara ini diharapkan, dilaksanakan bagi pelajar SLTP, SLTA, dan masyarakat ini untuk mengingatkan mereka kembali bahwa, ini loh, aku anak Indonesia. Kira-kira sesaran, pendidikan warga negara hari ini dilaksanakan dari kebarang kesemampau, kota Jayapua. Dan, bersamaan dengan pendidikan warga negara ini, kita juga menyerahkan bendera Mara Putih kepada perwakilan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan kelurahan, yang akan dibentangkan oleh masing-masing kepala kampung, dan kelurahan, serta pemerintah distrik di wilayah kerjanya masing-masing. Atau kasus rasisme terjadi 2019, yang mengorbankan banyak harta benda terbakar, bahkan nyawa pun melayang. Sebagai akibat dari ujaran kebencian rasisme yang diucapkan oleh ormas-ormas tertentu di Surabaya, tapi dampaknya kita bisa merasakan di Provinsi Papua ini. Di Wamena terbakar, di Jahempura terbakar, Manokwari, dan di Kabupaten Daya, dan beberapa kabupaten lain. Itu sebagai kasus rasisme, banyak korban-korban, kemudian ada yang ditahan, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan ke depan hal-hal seperti begini tidak usah terulang kembali. Kami juga harapkan sehingga Indonesia ini bisa mengerti keberadaan posisi orang Papua yang berada dalam Republik Indonesia ini. Karena telah upaya kami, kami sudah ajarkan bagaimana berkehidupan dan kebangsaan yang baik di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan bela negara yang diadakan oleh Kesempol, Kota, Jahempura pada saat ini. Kegiatan pendidikan bela negara dari pemerintah kota juga mengundang pelajaran mahasiswa dari SLTP, SLTA, dan masyarakat Kota, Jayapura. Turut hadir mengikuti presentasi pemaparan soal-soal dan kegiatan giat sebagai pedoman kepada masyarakat, peserta yang adalah warga negara. Untuk bersama-sama ikut menyampaikan informasi bagaimana rasa memiliki cinta tanah air dan bela negara Indonesia. Dan berikut ini mendapat tanggapan mengenai kegiatan pendidikan bela negara dari pemerintah kota. Kampus agar mereka semakin paham sejatinya sebagai warga negara Indonesia, yang ada di negara Indonesia, apa yang harus diperbuat. Contoh di dalam menjaga keamanan pertumbuhan masyarakat, tentunya juga dibutuhkan peran-peran kelompok-kelompok milenial untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan melalui kamfik masyarakat. Dan kita berharap ini terus digelorakan, tidak berhenti, hanya hari ini saja, tapi seluruh institusi-institusi yang ada di negara ini harus terus menggelorakan. Ketujatan yang dilaksanakan oleh Badan Pesatuan Bangsa dan Politik di kota Jayapura ini sangat penting dalam rangka untuk memberikan pembekalan kepada generasi muda, terutama dalam bidang bela negara. Harapannya sebagai generasi muda, mereka harus cinta tanah air. Ya, caranya bagaimana? Caranya harus punya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kita berikan dengan materi, harapannya ke depan, pelajar atau mahasiswa yang tergabung dengan masyarakat, mereka akan semakin cinta kepada negara ini, kemudian taat pada aturan, dan punya semacam semangat, ya, nasionalisme untuk mempertahankan negara kita ini secara umumnya. Demikian. Semoga dengan mendapatkan wawasan mengenai pendidikan bela negara, peserta dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kehidupan warga kota Jayapura yang aman, nyaman dan damai. Dari BPMP Kota Raja Jayapura, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV. Ya, tidak semangat saja, mereka diambil. Ya, selamat.